dan jangan sampai kita kerja melalaikan sholat kenapa? celaka orang yang sholat Allah katakan wail sekarang kalau Allah bilang celaka ini orang yang sholat kenapa? mengulur waktu sholat kira-kira berkah gak hidupnya? gak disiplin pak sesibuk apapun kita laki-laki di luar demi Allah kita pendidik buat anak-anak kita jangan menggampangkan sholat pak orang bisa kita bohongin Allah maha tau ya ibu juga sama jangan gara-gara urusan rumah tangga dapur, kerjaan rutin sampai sholat diulur-ulur jangan gak berkah orang yang mengulur waktu sholat sholat pada waktunya jangan